Intro Untuk menciptakan situasi yang kondusif di Jakarta Timur menjelang Pilkada DKI Jakarta Putaran ke-2 Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengadiri rapat koordinasi dan deklarasi pemilu damai pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta pada putaran ke-2 tahun 2017 di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur Rapor tersebut bertujuan untuk berbagi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dapat lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta Putaran ke-2 dapat berjalan sukses dengan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif Dirinya menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi dan deklarasi pemilu damai ini salah satu upaya dalam mempersiapkan perhelatan Pesta Demokrasi Pilkub DKI Jakarta pada putaran ke-2 dapat berjalan dengan sukses Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Andri Wibowo mengungkapkan pihaknya sudah melakukan skema pengamanan yang bekerjasama dengan TNI dan berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu Jakarta Timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan satu TNI berada di TPS Terima kasih telah menonton tapi harus punya kuat karakter nasionalisme kita kalau kita centik negeri ini apapun nilai-nilai yang berbuncuran dengan itu jadi dengar itu saja dan pada intinya kita menginginkan proses pemilu gubernur dan lokil gubernur di DKI Jakarta di Jakarta Timur ini berjalan lancar aman dan lancar ini kan harus ada persamaan persepsi idenya muncul seperti itu jadi baik dari penyelenggara dari tim pasangan calon juga dari dasik holder musbikum tapi ada jandim, ada kapolres tadi juga dibacakan deklarasi pemilu damai sehingga ini yang kita harapkan tujuan kita ketika nanti hasil terakhir siapapun yang jadi ini semuanya menerima jadi menjelang putaran dua kan isu-isu kan berita isu satu misalkan akan datang salah satu penduduk paslon dari DKI ke Jakarta dan kita meragi ada isu berkait dengan wisata tadi saya dengar juga isu ada persatuan jawara gitu kan yang dibentuk untuk melakukan pengemenangan padahal itu sudah ada kepolisian sudah ada TNI saya kira isu-isu itu memang perlu diklarifikasi dan saya kira tepat Pak Kapolres, Wali Kota, itu kita menyambahkan persepsi itu agar masyarakat tidak tahu saya kira isu-isu adanya intimidasi terang-terang beredar ya walaupun berjari tapi dengan kita adakan langsung deklarasi damai dan ini bisa disebabkan ya keseluruh masyarakat bahwa kita tim kampanye pasang-pasang saat dua dan tiga dua ketidik Pak Kapolres dan jajar yang bertekad untuk menyelengarkan pemilih ini damai dan secara tegas kita menyatakan jika terjadi pelanggaran atau tindak-ketindakan yang tertarik maka akan ditindak tugas sehingga isu-isu ini tidak jadi diaplikasikan dan harapan kita begitu dari kantor Wali Kota Jakarta Timur Tim Timur Jakarta Goeidi melaporkan terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!